Kembali di AI News siang, pemirsa seorang tahanan rutan kelas 2A kendari ditangkap setelah mencoba kabur di perairan Launti, Konawe, Selatan. Tersangga kabur setelah berhasil memalsukan tanda tangan kepala rutan. Tim kebungan rutan kelas 2A kendari berhasil menangkap seorang tahanan yang mencoba kabur di perairan Launti, Konawe, Selatan, Sulawesi, Tenggara. Pelaku ditangkap saat menaiki kapal nelayan yang akan berlayar ke perairan bau-bau menuju Manui, Sulawesi, Tenggara. Tersangka yang ditangkap langsung dibawa ke sel pengasingan di rumah tahanan negara kendari hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pengakuannya bahwa dia mau bersama dulu dengan kapal ikan itu setelah itu setelah bisa dia merapat ke bau-bau mungkin di bau-bau lah dia di sana. Manti lagi melanjutkan pelariannya. Modus yang dilakukan tahanan yang melarikan diri ini dengan memasukkan tanda tangan kepala rutan untuk menjenguk keluarga yang sakit. Bermodel surat izin tersebut pelaku diizinkan keluar rutan tanpa pengawalan dari sipil. Dari Kendari Sulawesi, Tenggara, Pekutarudin, I News melaporkan.